Gugatan ganti kerugian imaterial semakin banyak dilayangkan dalam berbagai kasus, perbuatan melawan hukum, ataupun one prestasi. Belum adanya aturan yang mengatur akan hal tersebut, peneliti UNPAD Dr. Ray Mantili membuat parameter hakim dalam putusan gugatan kerugian imaterial. Berikut laporan tim Divya UNPAD TV untuk USM TV. Belum adanya aturan mengenai aturan ganti rugi imaterial, peneliti hukum UNPAD Dr. Ray Mantili SHMH hadirkan parameter hakim dalam memutuskan gugatan ganti kerugian imaterial pada perkara melawan hukum dan one prestasi. Penelitian ini kemudian diseminasikan melalui program hardtalk yang dipersembahkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian pada masyarakat. Ray Mantili menyebut melalui penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan ganti kerugian imaterial. Jadi saya melihat bahwa ini banyak nih orang-orang mengajukan ganti kerugian imaterial tapi aturannya belum ada. Jadi simpelan dari penelitian ini memang diperlukan bahwa harus ada aturan mengenai ganti kerugian imaterial terutama untuk hakim nanti yang akan memeriksa perkara tersebut. Jadi jangan hanya asal mengabulkan tuntutan ganti kerugian imaterial ini tanpa adanya pembuktian yang benar. Dari suatu ganti kerugian imaterial ini pasti banyak beberapa faktor yang harus diperhatikan. Terutama dari sisi psikologis, pihak yang dirugikannya, dan dari pengaturan ganti kerugiannya. Jadi diharapkan sih memang untuk selanjutnya nanti ada penelitian dengan fakultas psikologi dan ekonomi. Jadi psikologi ini melihat dari keadaan korbannya, dari penghitungan dan sebagainya, dari fakultas ekonominya. Ini harus ada aturan ini melihat dari perbandingan di negara lain yang ini juga sudah diatur. Tapi kan kita tidak bisa mengambil aturan dari negara lain kita adopsi di Indonesia kalau memang belum ada aturannya di Indonesia. Tapi bisa menjadi suatu pedoman bagi hakim untuk memutuskan ganti kerugian imaterial ini dapat dikabungkan atau tidak dengan perbandingan di negara lain. Atau dari negara lain misalnya dia melakukan pembuktiannya bahwa memang benar orang ini telah mengalami suatu kerugian imaterial berdasarkan apa saja. Nah ini bisa menjadi pedoman bagi hakim untuk memperiksa perkara selanjutnya. Belum adanya landasan aturan apapun berkaitan dengan kerugian imaterial ini mengakibatkan hakim selalu kesulitan membuktikan kerugian imaterial yang diajukan oleh penggugat. Dari Jotinangor, Sumedang, Tim Liputan, Divya Unpad TV melaporkan untuk WSM TV.